Halo, balik lagi kita menonton video COC Dan kali ini kita mau lihat Sashino All Star Wow Juara kedua Indonesia Captain Hall 9 Ya, disini Bukan Indonesia Captain Hall 9 Tapi inilah All Star dari Sashino Rupanya Sashino Ini mempunyai banyak sekali membernya Dan kali ini adalah Membernya adalah kita bacakan disini Wow, cukup Banyak sekali ya, repot silahkan kalian bacakan sendiri Mungkin ada teman kalian Ataupun kalian sendiri Yang menjadi member Dari Sashino All Star Wow, 50 member Keren Kita mau lihat recapnya Dan ini menang dari Paha Putih 148 Wow Dua bintang lagi mendapatkan 100% dari warna Wow Kali ini Sang Budi Budi Bapak Budi atau Ibu Budi Ayo Padahal ini Sashino dari Daerah Sulawesi ya Oke Kali ini menggunakan 1-2 Golem Dan kita lihat disini Dua Golem Tiga Lava Hon dan juga Tiga belas Balon Dan ya Sangat cantik disitu ya Mengeluarkan Golemnya Mengeluarkan Wizardnya Mengeluarkan Barber Rankingnya Perlahan Dan mengeluarkan Jump Spellnya Jump Spellnya bisa masuk ke tengah Tepat sekali kan Karena menggunakan yang namanya Wallbreaker tadi ya Menjempol Tempoh pertama Dan ya Golem Sebagai Taming Barber Ranking B-set Masuk ke bagian tengah Membunuh Yang namanya Cece Membunuh namanya Queen Ya Dikeluarkan disitu ya Lava dan Balon Ya Tiga Lava Hon Cantik sekali Melawan Dua Air Reven Ya Mantap Wow Haspel pertama Dan Red Spell Untuk bagian tengah Karena disitu ada Tiga Wisa Tower Dan ya Wow Keren 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 Ya Masih ada dua Haspel Dan satu Lava Hon Dan juga tiga Balon Belum dikeluarkan Tidak perlu dikeluarkan Keren Eh dia Ini baru All Star Attacknya All Star Seperti ini Parah suhu Keren sekali ya Buat kalian Ya harus select Karena ini Sangat penginspirasi Dan ini Tentunya dari Master Clasher Town Hall Sembilan ya Ya Sangat penginspirasi Dan tentunya Membuat Kita Banyak ilmu Disini Ya Tepat Satu Lava Hon Dua PK Dan Oh dua ya Dua PK Dan cukup banyak Yang namanya Wisa Ada 20 Wisa Di belakangnya Sepertinya Gowipi Town Hall 8 Gowipi Town Hall 9 pun Harus Memperbanyak Namanya Wisa Mengeluarkan Wisa nya pun Jangan Jangan langsung Semuanya Karena disitu Sangat berbahaya Ya Menjebol tembok Dan alhasil Golem bisa Masuk ke tengah Kalau di Town Hall 8 Gowipi Itu mungkin Golem PK Masuk bagian tengah Langsung Tapi kalau ini Town Hall 9 PK dikeluarkan Di bagian luar Dan dibantu Di belakang Ilmu Wisa Karena apa Perhatikan disitu ya Defense Ada di bagian Ring luar Yang cukup banyak ya Jadi Golem di bagian tengah Untuk defense Di bagian tengah Dan seperti ini Defense di bagian Ring luar Harus juga Dibersihkan Menggunakan PK Dan juga Wisa Ya perhatikan Jam 9 Perhatikan PK diserang oleh Wisa Tower Dan ya Wisa di belakangnya Menghancurkan Wisa Tower Itu sendiri Wow Ternyata gak mati Oke Keren Good Ini kombinasi Yang cukup keren Untuk Go Wipi Town Hall 9 Keren Dan bisa dilihat Situ ya Membawa balon Sebagai Bahan finishing Ya Kenapa Defense menyerang Ke Golem Karena disitu Golem aman Gerakannya sangat cepat Karena menggunakan Egg Quick Sehingga langsung Menuju ke defense Tanpa harus menggunakan Jump Spell Dan Golem diserang Oleh defense Balon dikeluarkan disitu Sangat aman Karena balon Tidak diserang Oleh defense Good job Sekali buat Azrul Fazli Dari Sassino Allstar Allstar Sassino Oke Ko Wipi Ko Wipi Masih Keren Kalian mau coba Silahkan Ko Wipi ini bisa dikombinasi Menggunakan Hogger Ataupun Menggunakan Balon Ya Karena sama-sama Japan menyerang Ke Golem Oke selanjutnya Kali ini The Clasier Dari Allstar Sassino Menggunakan Apa ini Ya Menggunakan Queen Walk 3 naga 6 Baby Dragon Dan menggunakan Egg Quick Oke kita mau lihat caranya Bagaimana caranya Ya Lain tidak lain adalah Queen ini untuk Menuju ke Air Defense Kalau Air Defense sudah hancur Naga Baby Dragon pun aman disitu Ya tepat Egg Quick disitu Mengarahkan Queen Masuk ke tengah Wow ternyata Archer Queennya di paling ujung Di bagian jam 9 Dan itu sangat berbahaya Tapi dibiarkan saja Karena Archer Queen di bagian Jam 9 itu Bisa dibunuh Menggunakan Naga Dan perhatikan Dari jam 2 disana ya Barbaran King Untuk memangkas area tersebut Supaya Archer Queen Tidak melebar keluar Dan Archer Queen Hanya fokus Untuk Defense Di bagian tengah Membunuh Defense Membunuh CC Dan bisa membunuh Barbaran King Tadi ya Dan wow Red Spell lagi-lagi Untuk Archer Queen Dan ya Keren 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 Melawan Air Sweeper Good job Dan ternyata Archer Queen Belum mengeluarkan ability Oke Next Langsung kita lihat Disini Cara membunuh Archer Queen musuh 2 BB Dragon Dikeluarkan Disitu untuk Memangkas kanan dan kiri Dan baru dikeluarkan Yang namanya Naga Supaya langsung Naga disini ya Berkumpul Naga kalau berkumpul Itu sangat bagus Oke kita lihat disini 3 langsung 3 naga langsung Dikeluarkan Menuju ke Archer Queen musuh Dan ya Tapi kalian harus Memperhatikan Archer Queen kita Archer Queen kita Harus diberi Red Spell Dan naga BB Dragon Tidak perlu diberi Red Spell Eh dan Keren Ya Archer Queen bisa Dibunuh menggunakan 3 naga Dan saat yang Menggunakan Itu Balon BB Dragon Ya Sangat cantik Sekali Permainannya 2 Wisa Tower Menunggu Dan I Defense sudah habis Semua Good job Sekali Buat The Glaser Dari Al Sarsasino Good Ya Rata Base ini Menggunakan Pasukan ini Dan Bisa menghasilkan 3 bintang 1 Hill Spell Oh sorry 1 H spell Belum dikeluarkan Archer Queen juga Belum mengeluarkan Ability Keren Good job Sekali Buat The Glaser Keren Oke Dan ini selamat Juga untuk Kemenangan All Star Sarsino Melawan Paha Putih Paha Putih Itu apa Hidup memang Tidak seperti Paha yang putih Pasti ada Tailala Disitu Oke Oke Selanjutnya Kali ini Lagi-lagi Budi Wow Budi menyerang Menggunakan 4 Lava Sepertinya CC nya Golem Dan Kali ini Membawa 14 Balon Ya Tepat Situ CC nya Balon Oh sorry Golem Dan Disini Menggunakan 1 jump spell 2 red spell Dan juga 3 A spell Wow Satu golem Disitu Mengarah ke CC Mengarah ke Archer Queen Dan Di belakangnya Berwaring King Wizard Dan juga Archer Queen Diberi red spell Untuk memastikan Archer Queen Marah Wizard Marah Berwaring King Marah Dan Queen Marah Langsung Cepat Disitu Membunuh Queen Membunuh CC Membunuh Menghancurkan Defend Dan Bisa menghancurkan Eye Defend Ya Tepat disitu Ya 1 2 3 Lava Lava Hon Lava Hon Dikeluarkan Langsung Menuju Ke 1 Eye Defend Ternyata Eye Defend Letaknya Ada di Jam 3 Jam 2 Jam 12 Dan Ya 1 Lava Hon Terakhir Untuk Dikeluarkan Di Jam 12 Apa Ya Sebagai Taman Untuk 2 Eye Defend Terakhir Good job Sekali Dan Ini Sangat Cantik Sekali Permainannya Dimana Balon Di Belakang Lava Hon Nurut Sekali Dan Mengarahkan Balonnya Langsung Menuju Ke Defend Sementara Defend Menyerang Ke Lava Hon Balon Disitu Amat Sekali Good Dan Tersisa Satu Red Itu Sudah Pasti Karena Balon Di Bagian Atas Disini Tidak Perlu Diberi Red Red Spell Bisa Memhancurkan Defend Otomatis Keren Ini adalah Clasher Yang Keren Kenapa Keren Sudah Tahu Tanpa Harus Diberi Red Spell Pun Base Ini Rata Jadi Red Spell Dibuang Keren Sangat Sangat Keren Kalau Kalian Mungkin Ada Yang Takut Wow Kita Keluarkan Langsung Red Spell Tapi Red Spell Tidak Perlu Dikeluarkan Karena Sudah Tahu Pasti Akan Rata Base Good Job Dan Saat Dia Bilang Edian Mantap Keren Sangat Menginspirasi Oke Selanjutnya Kita Mau Lihat Video Yang Lain Tentunya Bukan Dari Budi Ada Dua Tadi Atak 6 Bintang Atak Pertama Dan Selanjutnya Andri Kurni CS Menggunakan 1 2 3 Apa Ini Golem 4 4 Golem 2 Jam Spell Dan Untuk Menatakan Base Ini Menggunakan 14 Hog Raider Wow Oke Ya Tepat Sekali Menggunakan Wall Brecken Jepol Tembok Tepat Dan Golem Bisa Masuk Ketengah Barbaran King Dan Queen Dan Menggunakan Jump Spell Disini 14 Hog Raider Cukup Dibantu 1 Hill Spell Apakah Hog Raider Dibuji Red Spell Oke Kita Lihat Oke Jump Spell Kedua Mengarahkan Golem Barbaran King Menuju Ke Disitu Ada Wisa Tower Yang Empat Berkumpul Dan Tepat Sekali Golem Nurut Sekali Menuju Ke Empat Wisa Tower Alhasil Hog Raider Aman Dari Serangan Wisa Tower Oke Langsung Kita Lihat Mana Hog Raider Mau dikeluarkan Dari Mana 1 2 3 Ya Ternyata Dari Jam 3 Dikeluarkan Jam 2 Dan Jam 3 Hog Raider Dikeluarkan Dari Situ Habis Dan Ada Sebagian Hog Dikeluarkan Dari Jam 8 Disitu Ya Wow Ada Yang Namanya Bomb Tower Harus Dibili Heal Spell Dan Muncul Tesla 2 Tesla Ada Tengah Tengah Bomb Tower Dan Itu Sangat Menjengkelkan Jebakan Yang Cukup Masuk Disitu Ada Skeleton Ada Bomb Ada 2 Tesla Itu Menyebalkan Sekali Tidak Terlihat Memang Disitu Tapi Rata Base Ini Good Job Menggunakan 4 Golem 14 Hog 2 Jump 1 Red 1 Hill Spell Keren Buat Andri Kurni Dari All Star Saksino Dan Good Sangat Menginspirasi Tentunya Karena Disitu Cara Membaca Base Dan Menyerang Menggunakan Defense Dengan Apa Keren Dan Kita Melihat Video Selanjutnya Kali Ini Dari Siapa Masih Dari All Star Saksino Iya Dari Saksino Calu Calu Kali Menggunakan Satu Golem 3 Love Pahun 14 Balon Inilah Golalon Golem Lava Dan Jawa Balon Oke Kita Mau Lihat Disini CC Apa Dan Sama Disini Oke Perhatikan Disitu Tujuan Dari Golem Barbaric King Dan Queen Dan Wisat Untuk Menghancurkan Dua Air Defend Dan Kita Bisa Dilihat Letak Dari Acor Queen Tidak Terjangkau Oleh Yang Namanya Barbaric King Dan Queen Dan Itu Kenapa Disini Membawa Satu Spell Yaitu Spell Cloning Spell Defend Yang Berat Berat Masih Cukup Banyak Disini Ada Bisa Tower Ada Tower Disini Bagian Jam 6 Itu Sangat Berbahaya Memang Untuk Lava Balon Tapi Kita Mulai Disini Dikeluarkan Satu Dua Lava Dikeluarkan Dan Balon Dikeluarkan Di Belakangnya Dan Ya Ternyata Empat Lava Hon Tiga Dari Sendiri Dan CC Lava Hon Wow Strong Sekali Power Sekali Ya Ya Dan Satu Spell Skeleton Ini Sangat Aktif Sangat Power Sangat Mujarab Sangat Jitu Kalau Dikombinasikan Menggunakan Red Spell Perhatikan Situ Red Spell Terlebih Dahulu Di Atas Archer Queen Ya Kita Lihat Dan Baru Dikeluarkan Yang Namanya Spell Skeleton Wow Dengan Cepat Situ Archer Queen Bisa Dibunuh Untuk Mengamankan Balon Dan Lava Sebenarnya Tidak Perlu Dibunuhkan Yang Namanya Spell Skeleton Karena Lava Masih Cukup Banyak Archer Queen Menyerang Lava Dan Pecahan Lava Juga Akan Berbahaya Dan Ya Tidak Ini Masalah Tapi Ini Keren Sangat Menginspirasi Untuk Laser Terima Kasih Buat Sashino 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 Calu Kali Ini Ataknya Sashino Calu Ya Oke Archer Queen Musuh Bisa Dibunuh Keren Good Job Dan Saatnya Bilang Edian Oke Selanjutnya Kita Masih Recap Dari All Star Sashino Kenapa Bukan Sashino All Star Oke Tidak Jadi Masalah Selanjutnya Ini Kombinasi Yang Cukup Berbahaya Untuk Town Hall 9 Kalian Menggunakan Queen Walk 8 Valkyrie Dan Juga 10 Hog Rider Dan Ya Menggunakan Queen Dan Masuk Ketengah Bisa Membunuh CC Menghancurkan Defense Dan Itu adalah Tugas dari Archer Queen Dan Ya Kita Mau lihat Sini Wow 2 Red Spell Dan 1 Jump Spell Oke Ini Kombinasi Yang Dipastikan Mendapatkan 3 Minat Kita Melihat Cc Apa Menggunakan CC Apa Ya Archer Queen Diberi Red Spell Membunuh CC Membunuh Menghancurkan Defense Defense Ya Ya Ini Untuk Base Seperti Ini Letak CC Dan Archer Queen Sangat Berjauhan Ya Oke Ternyata CC Nya Valkyrie Dan Kita Juga Membawa Valkyrie Alias Alhasil Membawa Berapa ya 8 Ditambah 3 11 Valkyrie Untuk Mengobrak Kaprik Bagian Tengah Dan Barberan King Dan Wizard Untuk Mengobrak Kaprik Bagian Luar Ya Tepat Valkyrie Diarahkan Menggunakan Jump Spell Aman Sekali Healer Hanya Dikeserang Oleh Skeleton Udara Ya Karena Letak Defend Diletakkan Cukup Jauh Oke Valkyrie Diberi Heal Spell Awet Sekali Apalagi Disitu Dibantu Yang Namanya Healer Oke Mantap Dan Ada Yang Namanya 3 Tesla Dan Juga 2 Wizard Tower Ya Perhatikan Disitu Valkyrie Aman Sekali Hogradernya Aman Sekali Sementara Defend Menyerang Valkyrie Hograder Dikeluarkan Dan Itu Citu Sekali Keren Sekali Dan Wow Power Sekali Hograder Dengan Aman Disitu Menghancurkan Defend Dan Perhatikan Disitu Pasukan Yang Dibawa Masih Cukup Banyak Valkyrie Yang Dibawa Hograder Yang Dibawa Masih Strong Keren Sekali Bisa Bisa Keren Good Job Buat All Star Sashino Oke Ditunggu Attack Keren Dari All Star Sashino Oke Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Sampai Terakhir Dan Saya Harus Pamit Jangan Lupa Like Video Bye Bye